Intro Tiago Alcantara bakal aksen agak lama dari Liverpool. Bada yang menimpa Liverpool urung meredah, terbaru Tiago Alcantara dipastikan bakal aksen agak lama dari Skoda Reds. Beberapa bulan terakhir, Liverpool berada dalam situasi yang sulit. Performa mereka lagi jeblok sehingga mereka terlempar dari empat besar IBL 2022-2023. Salah satu penyebab rosotnya performa Liverpool karena badai cedera yang menimpa timnya. Banyak pemain inti Liverpool mengalami cedera sehingga mereka kesulitan memberikan performa terbaik mereka. Baru-baru ini Tiago Alcantara masuk ruangan perawatan Liverpool. Kabar buruknya sang gelandang bakal aksen agak lama. Menurut laporan The Telegram, Tiago baru-baru ini mengalami cedera di bagian pinggangnya. Cedera itu dia dapat pada bekan lalu. Alhasil, ia seminggu penuh tidak berlatih bersama Skoda Liverpool. Ia tidak muncul di sesi latihan terakhir Liverpool jelang menghadapi Everton. Jadi, ia dipastikan bakal aksen di partai derby Merseyside. Menurut laporannya, sama tim medis Liverpool sudah selesai memeriksa cedera yang dialami oleh Tiago. Cedera ini tergolong cedera level menengah, jadi ia harus aksen agak lama dari Skoda Liverpool. XBN Munchen itu dilaporkan paling cepat comeback di Skoda Liverpool pada bertengah Maret 2023 nanti. Klopp sendiri mendapatkan sedikit angin segar jelang derby Merseyside dini hari nanti. Wabinya dilaporkan sudah fit untuk bermain kembali setelah ia baru-baru ini absen karena sakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kondisi Cedera Membaik Luis Dias Berharap Bisa Bela Liverpool Lawan Real Madrid Winger Liverpool, Luis Dias berharap dirinya bisa muli total dan ikut bermain di laga lawan Real Madrid di Liga Champions. Dias musim ini menunjukkan grafik berperma yang menanjak, namun sayangnya perkembangannya bersama Liverpool terhenti. Pasalnya ia mengalami cedera pada Oktober lalu di laga lawan Arsenal. Ia sempat muli dan ikut merampat ke Dubai pada bulan Desember 2022 lalu, namun ia mengalami cedera lagi. Akhirnya ia harus menjalani operasi di lututnya. Luis Dias diprediksi akan bisa bermain lagi paling cepat pada awal Maret. Itu artinya ia tak bakal bisa bermain di lag pertama babak 16 sesar Liga Champions melawan Real Madrid. Laga itu akan digelar di Anfield pada 22 Februari 2023 mendatang. Luis Dias kemudian mengatakan ia berharap bisa buli dan berpain melawan Real Madrid, tempatnya di lag kedua pada 15 Maret 2023. Mari kita tunggu, mari kita tunggu sebentar hanya untuk melihat kaban saya bisa kembali ke labangan? Jika di Bernabio itu akan bagus. Jawab Dias ketika ditanya oleh Sky Swords News, apakah ia bisa bermain di Santiago Bernabio? Manager Liverpool, Jurgen Klopp belum lama ini sempat memberikan update terkait perkembangan pemulihan cedera Luis Dias. Ia mengatakan momen Colombia itu sudah pulih dari cederanya. Ia pun sudah bisa berlatih lagi. Namun Klopp menegaskan Dias masih akan butuh waktu beberapa pekan lagi sebelum bisa merumput bagi Liverpool. Luis sedang berlari sekarang, masih akan memakan waktu beberapa minggu tetapi ia sekarang juga berlari di labangan yang sangat bagus. Suruh Klopp pada lama resmi Liverpool jelang duel lawan Wolverhampton. Squad Liverpool sendiri sekarang kembali di landai badai cedera. Sejumlah momen bertumbangan, Selain Luis Dias ada Diogo Jota dan Roberto Firmino plus Arthur Mbello. Namun kondisi mereka sudah membaik dan tak lama lagi Jota bahkan bisa ikut bermain. Lalu ada Virgil Pancek dan Ibrahima Konate. Pancek sudah pulih dan akan segera bermain lagi tapi tidak demikian dengan Konate. Namun kabar terbaru menyebut ada satu momen lagi yang cedera. Pomen tersebut adalah Tiago Alcantara. Ramsey kembali cedera, peluang main di Liverpool kian sulit. Galvin Ramsey hanya memiliki dua penampilan tim utama untuk Liverpool sejak transfer musim manasnya. Dan dia harus menunggu kesempatan lain setelah mengalami cedera jangka panjang. B kanan itu masuk dalam skot match di Jurgen Klopp hanya enam kali musim ini dan telah bermain total hanya 93 menit sejak hari pertama. Praktur stres di punggungnya ditemukan selama pemeriksaan medis pada hari pertama pemain berusia sembilan melesaut itu. Dan akibatnya, ia mengalami awal yang lambat untuk hidup barunya di Anvil dan memainkan sebagian besar menit bermainnya di level U21. Dan disitulah penampilan terakhirnya terjadi pada 1 Februari. Bermain untuk tim U21 di Biala Internasional Liga Bremer dan mencetak gol pertama The Reds dalam kekalan 3-2 dari Hertha Berlin. Baru-baru ini, pada 9 Februari, dia terlihat sedang berlatih. Tetapi pada hari Minggu 12 Februari, Sembelis dari The Telegraph melabarkan bahwa momen Skotlandia itu menderita cedera jangka panjang. Tidak ada berencana lebih lanjut yang diberikan mengenai jenis cederanya. Tetapi dengan hanya 3 bulan tersesat di musim ini, peluangnya untuk tampil lagi musim ini tidak mungkin terjadi. Ramsey dikeluarkan dari Skotliga Champions Liverpool pada awal bulan ini. Bersama dengan Arthur, keterlibatan terakhirnya di pertandingan senior terjadi saat melawan Man City di Biala Karabau setelah jadah Biala Dunia. Berbicara pada bulan Desember, Ramsey menyuarakan rasa perusahasinya pada kemunduran cedera awalnya. Saya baru saja menandatangani kontrak dengan klub dan saya hanya ingin langsung bekerja dan mulai berlatih dan bermain. Saya menepi selama beberapa bulan, saya hanya bekerja keras di gym sip hari, berusaha untuk kembali sebugar mungkin. Jurgen Klopp tetap setia Jurgen Klopp mengungkapkan komitmennya kepada Liverpool. Manager zaman itu bakal bertahan di posnya meski The Red saat ini lagi bobrok. Jurgen Klopp menjadi sesuai yang paling disorot saat berperma buruk Liverpool musim ini. Tidak sedikit yang menuding eksolati Borussia Dortmund itu sudah jenuh karena sudah tujuh tahun di Anfield. Klopp bahkan diisukan bakal mendekatkan Liverpool dalam waktu dekat. Dia pernah punya pengalaman serupa waktu membesut Benz 0-5. Dan Borussia Dortmund, Jani mendekatkan klub pada saat terburuk di tahun ketujuhnya melatih. Isu tersebut dibantah Klopp, jurut taktik 55 tahun itu mendegaskan komitmennya penuhnya kepada Liverpool sesuai kontrak Jani hingga 2026. Saya tidak akan dan saya tidak bisa pergi. Saya bertanggung jawab, terlalu banyak tanggung jawab dan saya menginginkannya dan saya mau menjelesaikannya. Saya 100% berkomitmen. Kata Klopp dikutip dari BBC. Saya cukup berpengalaman untuk dapat melewati ini karena dua hal. Ketika saya meninggalkan Moins, itu merupakan lompatan karir. Ketika saya cabut dari Borussia Dortmund, saya benar-benar kelelahan pada saat itu. Dan saya pikir sudah waktunya untuk melakukan sesuatu yang lain. Sambungnya, saya tidak merasakan dua hal itu sekarang. Saya sebenarnya di sini. Saya mengerti ketika orang-orang berkata, oh 7 tahun di sana, 7 tahun di sana. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan ini. Situasi sulit karena alasan lain. Tetapi bukan itu salah satunya. Jurgen Klopp menuturkan. Terima kasih telah menonton!